Intro Assalamualaikum masih bangun datar ya kali ini kita akan bahas mengenai segitiga nah segitiga itu ada 3 jenis yaitu segitiga siku-siku segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi oke untuk ciri-ciri secara keseluruhan segitiga itu ada 2 poin yang pertama segitiga memiliki 3 sisi bisa kita lihat sisi sebelah tinggi alas dan juga sisi mirip nah sama dengan segitiga sama kaki juga memiliki 3 sisi ya begitu juga dengan segitiga sama sisi juga memiliki 3 sisi jadi memiliki 3 sisi selain itu segitiga juga memiliki 3 sudut bisa kita lihat untuk segitiga siku-siku memiliki sudut lancip 1 2 dan 3 nah untuk segitiga siku-siku ini terdapat yang istimewa nih sudut siku-siku ada satu di sebelah sini dan lainnya adalah sudut lancip seperti itu sedangkan segitiga sama kaki juga memiliki 3 sudut nah mereka sama-sama memiliki 3 sudut nah mereka memiliki 3 sudut lancip untuk segitiga sama sisi juga memiliki 3 sudut lancip jadi jadi jiri-jiri dari segitiga adalah memiliki 3 sudut nah perbedaan dari segitiga siku-siku segitiga sama kaki dan sama sisi jika dibandingkan hampir serupa untuk segitiga sama kaki dan sama sisi nah perbedaannya apa sih kak? nah perbedaannya ada di bagian alas ini adalah alas segitiga nah untuk sama kaki panjang segitiga A B itu sama dengan panjang segitiga panjang sisi A C nah sedangkan untuk alasnya segitiga sama kaki itu berbeda panjangnya nah untuk yang segitiga sama sisi itu sisi A B itu sama dengan sisi B C dan juga sisi C A nah panjangnya mereka itu sama semua seperti itu untuk segitiga siku-siku dia memiliki sudut siku-siku nah sampai sini sudah ada paham? oke lanjut ke penjelasan berikutnya di video berikutnya dan di waktu yang sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng selamat menikmati selamat menikmati